Halo guys, selamat datang kembali di Korea Realmeet bersama orang korea yang luy Oke, pokoknya kali ini aku tetap mau nyobain makanan korea, produk Indonesia Tapi kali ini aku lebih pengen nyobain produknya dari perusahaan-perusahaan kecil ini Aku beli dari Shopee atau Tokopedia gitu semuanya dari e-commerce online Jadi buat perempuan yang pengen bisa pesen online dan ini gak disponsor sama mereka Dan berharap ini enak, jadi kayak produk korea juga mudah diakses di Indonesia Dan tentunya produk-produknya ini kayaknya halal Jadi aku bawa tiga produk karena ini semuanya cara masaknya gampang Jadi tak gabung jadi satu video Yang pertama, oteng Nah, yang ini mereka bilang halal Sebenarnya oteng ini merupakan istilah Jepang Jadi sekarang ini kita sedang revisi dari cara panggil oteng menjadi omuk Ya, jadi kalau misalnya dari pihak korea gen nonton Mohon diganti jadi omuk kalau bisa ya Tapi oteng pun ya gak salah saja Cuman ini lebih terkesan Jepang karena ini merupakan bahasa serapan dari Jepang Jepang kan oteng ya, terus ini jadi oteng Tapi sekarang kita bilang ya omuk Oke, jadi kalau bahasa korea yang baku O omuk bilangnya Oke, ini yang mirip otak-otak Berikutnya aku ada takbal Justru aku gak terlalu suka ceker ayam Dan buat pecinta takbal ataupun ceker ayam Ternyata ceker ayamnya korea ini lumayan menarik karena gak ada tulang Karena gak ada tulangnya Tapi yang gak terlalu suka Kita coba apakah enak atau tidak Dan yang aku suka dari produk yang ini Mereka itu banyak guyonannya di belakang juga Jadi kayak kebahagiaan 18 gram Anti insecure 11 gram Self-love 92 miligram Dan cara rasanya pun banyak guyonan-goyonan Udah kayak pastikan kamu udah punya Datpal Gallyfood dulu Kalau gak punya, beli dulu Kayak gitu itu Iya Dan untuk bahasa koreanya disini Iya gak ada yang ogor Kita lihat Suahan mat Oke ya secara keseluruhan oke lah Gak terlalu aneh gitu Ya bahasa koreanya bagus Disini Produknya ini sangat bagus Dan di luar itu aku juga ada mantu Mantu ini sebenarnya lumayan mirip sama Xiaomi Jadi gak terlalu Apa ya Mengagetkan mungkin buat bopolo Nah disini mereka ternyata ada dua Ada yang satu babi Ada yang non babi Jadi buat bopolo yang muslim Please pesen yang non babi Yang non babi ini halal gak yuk Disini sih gak tertulis ada loko halalnya Tapi coba dicek ke penjualnya aja Namanya Fair Plate Oke jadi yang ini koreakan Gelly food Yang ini Fair Plate Nah ini langsung kita masak Bareng-bareng karena Gak cepat banget Yang ini berapa menit 3 menit Yang ini 2 menitan Yang ini juga seharusnya gak terlalu lama Tapi karena ini aku bawa dari Indonesia Simpen di freezer Mungkin bakal agak lebih lama Oke jadi langsung kita mulai Chicken and kimchi mantu Rasa chicken dan kimchi mantu Aduh aku rusak satu Hehehe I can fix it Ya di penain jinnya ternyata disabung gini Hehehe Sambil lungkong mantunya dipanaskan Kita siapkan yang lain Jadi ini suara indah Oke ini aku sama sekali gak ngira Ternyata yang outeng Keluarnya kayak gini Jadi kita harus menusuk sendiri Oke kita tusuk Harus di toko-toko kayak gini ya Biar kayak Omuk Beneran Ini di gambar juga ada kok 200 ml Oke Selama ini mandunya sudah mulai menghangat Ini mungkin karena freezer ya Tadi kita nyemennya harus agak lapah Dan untuk mandu Anehnya airnya 200 ml ini terkesan agak terlalu dikit Kalau ditusuk gini jadinya kecil Karena kalau berdasarkan instruksi mereka itu ternyata ditusuknya nanti Yaudah kita lepas Kita keluarkan dulu ya Supnya itu bakal buahnya Jadi kayak gimana pun juga Harusnya cukup Ini agak beda ya Takpal ya Ceker ayam Oke ternyata di dalamnya ini kayaknya yang ini ceker ayam Terus ada dua bumbu Nah yang bumbunya ini mari kita masukkan ke wajan Ya ini karena baku agak kayak gini Kalau misalnya polo-polo beli di Indonesia seharusnya gak kayak gini yuk Oke ini mumpung odengnya udah kita siap sajikan Kita tambahkan bubut Oke jujur yang mandu ini keliatannya lumayan menjanjikan Oke jujur aku mikirnya ini emang ditusuk biar ada vibe Kayak omokdang yang ada di street food Tapi kayak gini nih kayaknya biar gak ada Potak potong aja Karena omokdang yang kita pesen di restoran juga kadang keluarnya dipotong Oke Kayak gini juga ada Jadi emm Kalau misalnya mau dimasukan ke tusuknya boleh Tapi menurutku iya Gak usah loh Kalau untuk aku ya Ini cuma cara makan jadi gak mengubah rasa Oke ini bisa Dan untuk takpal Juga udah lumayan jadi Meskipun bentuknya agak rusak Karena ini frozen ya Tapi semoga rasanya tetap enak Dan bisa tak review dengan jujur Terima kasih Oke, jujur makanannya udah jadi Kalau dari penampilan, menurutku pertama-tama Yang ceker ayam ini kayaknya penampilan sangat menarik Untuk yang odeng, kuahnya itu tadi sempetan cicip dikit bentar Tapi untuk warna omuknya atau odengnya ini menurutku agak terlalu putih Jadi gak tau ya, gak tau apa yang bikin omuk di Korea itu warnanya lebih kecoklatan Tapi ini menurutku agak terlalu putih dan kering putihnya agak kurang dikit Nah, kalau dari penampilan itu Untuk waktu penampilannya sebenarnya paling kayak kelihatan Iya, iya kok, kalau ini penampilan Oke, kalau gitu langsung kita coba dari omuk ini Kalau jadi rosan lumayan loh sebenarnya Cuknya juga lumayan enak Dan juga memberikan buku cabai Biar kita bisa ngikutin selera Nyesuaikan selera yang aku lupa pedas, taruh banyak Wah ini aku taruh rosan aja lumayan pedas Dan memang ada pesan Indonesia sedikit Tapi masih enak dan cocok buat orang Indonesia kayaknya Dengan harga gini kayaknya lumayan Cuman saranku mungkin saus untuk wahnya fadil berbanyak dikit Ini terlalu dikit menurutku Iya Hmm, tapi ada rasa Oke lah, masih oke Ada rasa insannya sedikit, tapi Hmm Ada rasa Indonesia ya, tapi Oke, kalau segini menurutku Lumayan, sungguh, apalagi hal Aku gak suka ceker ayam Soalnya gue gak suka dan Justru ini kalau bukan konten Aku gak bakal pernah makan ceker ayam Hmm, bentuknya kayak gini Dan perlu diketahui ini karena Aku membawanya dalam kondisi di freezer Dari Indonesia sampai Korea Mungkin bentuknya itu gak terlalu maksimal Jadi untuk penampilan Bentuknya lumayan Tapi mungkin bentuk cekernya itu sebenarnya lebih We are lucky Ini aku mau cek sekarang ini Soalnya aku takutnya Di tengah perjalanan dari Korea Itu Indonesia rusak makanannya Ini aku gak suka ceker itu karena bentuknya Tapi karena kebetulan ini Ini kena freezer terus Kena penyet gitu Jadi bentuknya gak usah Tapi rasanya enak Ini buat polo-polo yang suka ceker ayam Kayaknya gak bakal mau cek sekarang Hmm, sausnya enak Ini saus Korea Kayaknya botorin ini sih juga cocok Kayak ada sambel Apa ya? Pulak duga gitu Wow, ini enak Dua ini cuman ya Nah, sebenarnya Ini adalah makanan yang paling tinggi Ininya Expectasifu Nah, disini yang sebelah sini Ini ya babi Yang sini sebelah Sebelah sini itu ayam Nah, coba dulu dari ya babi ya Rasanya dimasihnya ada Tapi agak kering Karena ini Karena mandu instan sama sekarang itu udah Waduhnya enak For that Bisa bilang luarnya enak Tapi luarnya ini Kayak kulitnya itu gampang banget Lepas sama isinya Dan isinya itu Rasa oke Tapi agak kering Mungkin kurang Daging lemaknya Atau apanya Enggak tau Rasanya lumayan Tapi agak kering Kurang Ah gitu Eh Isinya terlalu kering Jadi Ketika digigit Langsung kayak Grap gitu Jadinya agak kurang Nikmat Mungkin bisa jadi sehat Tapi kalau misalnya disuruh Milih makan Orang-orang pasti milih Yang enak daripada yang sehat Jadi Agak kering Ini untuk yang babi Sekarang kita coba yang ayam ya Aku gak tau apakah ini Karena karena freezer ya Kering banget Yang ayam itu lebih kering Yang ayam ini jadinya kayak ada bau ayamnya Yang ayam ini jadinya kayak ada bau ayamnya Tapi dimakan sama saus ya lumayan juga jadinya Bahaya-ayam ini akan nanggur Untukku Hmm Karena di Korea sendiri Mandu itu lebih seringnya itu pakai Kudang Atau Mungkin bak Daging papi sama sapi gitu Ayam ini jadinya kayak ada bau ayamnya Sama Sama Agak terlalu kering Ya Bikin kayak Dibanding mandu itu kurang enak Kayak bau ayam-bau ayam koreng Kan cara gak enak Tapi kalau dibanding Ayam koreng Rasanya turun Kan pesannya langsung kayak joblam Nah Ayam ini bikin rasa nyataan joblam Jadi kalau aku sih Bisa nyarankan Mungkin pakai udang Akan lebih baik Gimana Komposisinya mungkin perlu dimaini dikit Biar lebih Gak terlalu kering Ini Ya Yang ini menurutku Dibanding namanya Mandu Kurang dikit Yang ini dua Jujur Dari penampilan Oke Tapi Aku gak kira bakal saya enak ini Yang satu ini justru Dibandingkan yang terbayangkan Agak di bawah menurutku Dibilang enak sih Dibilang gak enaknya Apakah sama yang gak enak Ya enak Cuman Bisa Dikemangkan Masih ada agak Ruang yang perlu Kan Yang ini ada agak Bawahnya juga sih Yang ini Agak Perlu diperkaki Yang dua ini Asep tersendiri saya Tapi enak Yang pasti Enak Tapi Yang ini tambahkan saus Yang ini Menurutku enak sih Pakai nasi suka ya Oke Jadi video kali ini Sampai disini Yang kali ini Kan bukan dari brand besar Jadi Aku bisa kerasakan Ini Kayak dirintis gitu Dan usahanya bagus Tapi Menurutku aku disini Bukan bilang ini gak enak Atau gimana Aku ngasih sedikit feedback Gimana bisa dikembangkan Dan mungkin bapak-bapak yang pernah nyobain Bisa tau juga Oh Mungkin arahan yang bisa dikembangkan Itu kayak apa Aku bukan ahli makan Aku bukan ahli Kayak pangan Ataupun Chef gitu enggak Tapi paling gak Aku bisa memberi opini Dan tujuanku disini Membangun untuk para brand-brand Yang berusaha bikin produk Korea Oke Jadi mau tidak disalahpahamin Makasih kepada 3 brand Yang udah bikin produk Korea Kayak gini Dan juga Inisiatifnya Untuk membuat hal-hal Kayak gini Oke Bapak-bapak Makasih sudah nonton video kali ini Sampai jumpa Di video Oke Hmm Saya memang suka-suka ini Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati